Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nur Azizar, kelas 8 akan membacakan surat fasilat ayat 30-37 A'udzubillah minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna allazina kalu rabunallah Thumma istakamu Tatenazal alayhim Tatenazal alayhimul malayikatu Anla takafu wala tahzanu Wabshiru biljanat Alatikun tumtohadun Mahnu awliyaukum في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّا وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا ذُو حَزٍ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّا وَمَا يُلَقْهَا إِلَّا ذُو حَزٍ إِلَّا يُلَقْهُوا حَزٍ أَحْزَنُ قَوْلًا أَحْزَنُ قَوْلًا أَحْزَنُ قُلًا أَحْزَنُ قَوْلًا أَحْزُكَ sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang maha pengampun maha penyayang dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberantungan yang besar dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan maka mohonlah perlindungan kepada Allah sungguh dialah yang maha mendengar maha mengetahui dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari, dan bulan janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya maha benar Allah dengan segala firmanya surat musilat merupakan surat ke-41 yang terdiri dari 54 ayat termasuk dalam surat makiyah di surat musilat yang baru saya bacakan tadi mari kita ulas dan belajar bersama kandungan ayatnya yuk pertama, kita belajar makna dari ayat ke-30 terlebih dahulu ya dalam ayat ini kita diajarkan untuk ikhlas dalam beramal kenapa kau harus ikhlas? bukannya gak apa-apa kalau kita beramal hanya beramal saja sahabat, ikhlas dengan beramal ini maksudnya ketika kita melakukan sesuatu mak lakukanlah semata-mata hanya untuk meraih rida Allah dan karunianya dalam ayatnya pun jelas disebutkan bahwa kita harus meneguhkan penerian meneguhkan ketaatan dan beramal karena Allah jadi sahabat, kalau kita melakukan amalan kebaikan jangan pernah berharap mendapatkan imbalan dari orang yang kita bantu ya tapi lakukanlah dengan terus ikhlas agar Allah pun membalas kebaikan yang sudah sahabat akuan dengan banyak kebaikan yang tak terduga di ayat berikutnya dijelaskan bahwa para malaikat berkata kepada orang-orang mu'min saat menjelang kematiannya kami adalah teman-teman kalian selama di dunia kami bimbing kalian, kami luruskan kalian dan kami pelihara kalian berkat perintah Allah demikian pula kami akan selalu bersamamu dalam kehidupan akhirat kami menemani rasa kesendirianmu dalam kuburnu pada saat sangka kalah ditiup dan kami selamatkan kamu pada hari berbangkit kami bawa kamu menyeberangi sirat dan kami sampaikan kamu ke syurga yang penuh dengan kenikmatan maksudnya adalah saat iman sudah masuk ke dalam hati dan kita senantiasa melakukan amalan kebaikan selama hidup insya Allah kolak telah disediakan syurga atas jalan kebenaran yang telah kita pilih selama hidup dan di akhirat apa yang kita minta akan Allah kabulkan sebagai anugerah pemberian hikmat dari Allah sekarang mengetahui hikmahnya yuk kita sama-sama terapkan dalam kehidupan berbanyak amalan kebaikan bersyukur atas segala hal yang kita terima dan bersabar atas setiap hujan yang Belanda akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati